Nah ketika terbangun, setelah-setelah subuh, kita mengaji, lalu pagi-paginya saya ketemu dengan Kiai saya, kalau di daerah saya itu, kalau Kiai itu panggilannya itu Mama. Jadi saya tanya, Mama, Mak, ini saya tadi malam mimpi begini, Mak. Shalom, saudara gereja YouTube sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika Anda percaya, coba ketik. Hanya nama Yesus memberi kepastian. Hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya kiranya kasih dan kebaikan. Tuhan menyertai kita jika Anda diberkati oleh program gereja YouTube. Jangan lupa Anda bisa share kepada teman-teman di sosial, media saudara maupun group WhatsApp. Dan juga saudara bisa komen yang positif serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Di kesempatan ini, saya mau membagikan video. Nus orang bapak bernama Muhammad Febriansa asal Jakarta dulunya, dia mantan seorang ustad sekaligus pengajar agama Islam. Atau sering kita katakan guru ngaji telah menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus karena ia telah menemukan jalan yang lurus, jalan keselamatan yang daripada Yesus Juru Selamat. Tanpa berlama, lama, seperti apa kisah lengkapnya mari saksikan video ini dan semoga memberikan pencerahan jangan lupa tuliskan Tuhan Yesus baik di kolom komentar. Salam dalam Tuhan, dalam Kristus. Berkenalkan, nama saya Muhammad Febriansa. Saya lahir di Jakarta, 10 Februari 1981. Saya hidup di lingkungan yang orang keluarga saya itu betul-betul fanatik dalam Islam. Apalagi bapak saya ini orang dari Sumatera Utara, Melayu, pangkalan brandan. Jadi kalau misalkan saya dulu sama kakak saya itu kalau misalkan nggak sholat timah waktu itu, habis badan kita semua dipukul pakai sabuk dari kulit, gesper dari kulit. Nah, ketika saya hidup di Jakarta dan saya lahir di Jakarta, tepat di saya usia 5 tahun, di situ Tuhan menguji keluarga saya dengan orang tua saya, akhirnya berpisah, mama saya dan bapak saya berpisah, dan saya akhirnya diambil oleh nenek saya. Saya diajak, kebetulan waktu itu kakek saya, almarhum kakek saya seorang pensiunan auri, jadi nenek saya diberikan rumah pensiunan auri di daerah Tasik Malaya. Mungkin kalau misalkan yang orang Tasik Malaya mungkin tahu ya komplek auri itu di mana gitu. Nah, saya tinggal di situ, saya dibesarkan oleh nenek saya, di usia 5 tahun, saya SD, SMP di sana, dan kebetulan waktu SMP itu saya lumayan nakal. Sekolah aja saya kadang-kadang, satu bulan itu cuma dua kali masuk sekolah SMP itu waktu itu. Jadi karena kenakalan saya, ya karena pergaulan, akhirnya nenek saya memutuskan untuk memasukkan saya di pesantren, di pesantren. Akhirnya saya dikirim ke pondok pesantren di daerah Pamijahan. Nama pondok pesantrennya itu pondok pesantren Salafiyah Al-Karomah, dan sampai sekarang, puji Tuhan pesantrennya masih berdiri dan masih ada, dan masih hidup juga kiainya. Jadi saya waktu itu dimasukkan ke dalam pesantren itu, saya mulai di situ diajarkan segala ilmu pendidikan agama, terutama tentang ketauhidan, bahwasannya, ya waktu itu ya Allah itu ahad gitu, karena memang sepengataan dari keyakinan kami, ya Allah itu adalah ahad, satu, esa, dan tidak ada dua ataupun tiga. Seperti itu yang kita ajarkan. Ketika sepanjang perjalanan saya, untuk menjalani pendidikan pondok pesantren tersebut, sampailah pada puncaknya, di situ di pondok pesantren saya itu, kitab terakhir untuk pengajian para sandri, yaitu kitab kuning itu bernama kitab ikam. Jadi mungkin kalau misalkan, Nilsa dari yang muslim atau yang pernah pesantren, mungkin tahu kitab kuning ikam itu, kitab untuk mempelajari ilmu apa. Nah, ketika saya dan santri-santri lainnya ingin naik kepada tingkatan itu, kita waktu itu yang dispesialkan untuk masuk ke kelas ikam itu ada lima orang. lima orang ini, ya termasuk sahabat saya dan sahabat ini yang ketika lulus pesantren juga sebagai pendiri daripada taman pendidikan Al-Quran di Tasik Malaya. Jadi ketika saya dan empat orang teman saya ini ditugaskan, disuruh untuk tirakat, tirakat itu dalam artian mendekatkan diri kepada Allah lebih kusyuk lagi gitu, lebih kusyuk lagi. Jadi kita disimpan di dalam kamar, di dalam kamar, kita di situ cuma hanya makan, maksudnya sahur, puasa, buka puasa, sholat lima waktu, mengaji, jikir, dan sholat-sholat sunat lainnya gitu. Jadi ketika pada malam ketiga, pas malam terakhir saya untuk memasuki malam terakhir, saya waktu itu, sahabat saya sholat tahajud, dan sholat istiqoroh waktu itu, saya ketika itu sedang jikir waktu itu, yang saya jikirkan itu waktu itu sia kalimat, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, sampai akhirnya saya tidak sadar, saya tertidur. Dan ketika tidur, saya diberikan mimpi. Waktu itu saya mimpi seolah-olah saya itu mau sholat juhur ke masjid. Dan ketika saya sampai di mau masukin, setelah saya melewati itu gerbang masjid, di jalan tersebut saya lihat ada tiga orang. Tiga orang keluar dari masjid. Keluar dari masjid, nah tiga orang ini, yang tengah ini orangnya itu, wajahnya itu ditutupi oleh cahaya gitu. Ditutupi oleh cahaya, jadi terang-benerangnya. Saya juga, padahal ini siang-siang, tapi kok ini kok wajah orang ini kok bercahaya begitu. Nah ketika saya berpas-pasan dengan ketiga orang ini, ketiga orang ini mau keluar, saya mau masuk ke masjid. Tapi ketika pas-pasan, saya bersiak beri salam sama yang sebelah kanan. Saya bilang, Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, itu yang tengah siapa ya Pak ya? Lalu yang sebelah kanan ini bilang, ya Waalaikumsalam, yang tengah ini adalah Isya Al-Masih gitu. Nah saya, maksudnya, Isya Al-Masih saya langsung berikan salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Lalu beliau juga langsung menjawab, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Lalu ketiga orang ini ya keluar lagi gitu. Nah ketika saya, mau masuk masjid, tersadar saya bangun karena, kedengeran suara ajan selat, kedengeran suara ajan selat subuh. Jadi saya terbangun waktu itu. Nah ketika terbangun, setelah selat subuh, kita mengaji, lalu pagi-paginya saya ketemu dengan Kiai saya. Kalau di daerah saya itu, kalau Kiai itu panggilannya itu Mama. Jadi saya tanya, Mama, Mak ini, saya tadi malam mimpi begini, Mak. Ketemu dengan tiga orang, begini-begini. Lalu, Kiai saya terdiam gitu, terdiam. Lalu enggak lama, beliau ngomong gitu. Kamu nanti, pada umur tiga puluh tahun, ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam diri kamu, dan kamu juga bakal kaget, dan kamu juga enggak akan pernah menyangka, kalau kamu bakal berubah seperti itu. Nah waktu itu saya pikirannya, oh mungkin saya ini mau jadi seorang Kiai besar, atau penceramah besar, atau pendakwah besar, atau da'i, atau apapun, atau sukses dalam. Pemikiran saya waktu itu seperti itu. Tidak ada pemikiran, saya bakal menjadi seperti sekarang gitu. Jadi ya, saya aminkan saja waktu itu. Ya mudah-mudahan, saya mohon doanya saja gitu. Nah akhirnya, selang waktu, kita tamat pesantren, dan kita semua sudah lulus, dengan keempat teman saya ini, dan teman saya ketika itu, teman saya ini berada, posisinya di kampung yang, daerah dari Ciamis, Banjar. Nah di Banjar itu, ada satu kampung, yaitu kampung teman saya. Jadi kita melihat disitu, tidak ada anak-anak kecil ini, tidak pernah, maksudnya tidak ada tempat pengajian, yang dekat-dekat mereka begitu. Akhirnya kita lima orang sepakat, sepakat ini kita, kita ngobrol sama ketua DKM masjid di sana, kita usulkan untuk membangun, taman pendidikan Al-Quran, khusus buat anak-anak. Dan puji Tuhan, ketika itu, langsung di ACC, dan saya langsung ngurus surat-suratnya, saya sendiri yang ngurus surat-suratnya, jadi segala surat izin, taman pendidikan itu, saya yang ngurus semua. Jadi untuk masalah lapangan itu, teman-teman saya ini percayakan saya, karena katanya saya itu jaga ngomong, katanya gitu. Jadi, saya mengusulkan ke Bandung, waktu itu saya ke Pusda'i Bandung, akhirnya, terbitlah surat-surat izin untuk pendirian TPA di daerah Banjar di sana. Nah, ketika kita rintis semuanya, ya puji Tuhan, satu-dua bulan kita berjalan, itu di Banjar itu, kita langsung, tiga bulan itu menjadi TPA paling, maksudnya paling heboh lah, paling heboh dalam artian, kita waktu itu bisa dapat santri, sekitar seribu santri, anak-anak santri, dan itu dari berbagai kampung. Kita juga sebagai guru juga kaget begitu, kenapa bisa jadi seperti ini, dan ya puji Tuhan, kita mendidik semua anak-anak di situ, dan kita selalu menanamkan mereka juga ketauhidan, mengajarkan semua ketauhidan, tentang kata ibadah semua-semuanya, kita ajarkan semua, dan akhirnya setelah selang beberapa tahun, saya pengen kembali ke Jakarta, waktu saya pengen ke Jakarta, dan saya pengen keibatnya, bukan meninggalkan, tapi ingin, waktu itu saya niatnya mau cari donasi begitu, untuk TPA yang tempat kita dirikan tersebut, jadi saya pergi dari TPA itu, dan saya tinggalkan, akhirnya saya ke Jakarta, ternyata sampai di Jakarta, Tuhan berkata lain, saya bukannya cari donasi untuk TPA yang saya dirikan, saya rintis sama teman-teman saya tersebut, tapi malah roh nakal saya ni muncul lagi gitu, jadi saya ni di Jakarta tu ya saya yang amen, saya ibaratnya pokoknya hidup di jalanan lah begitu, nah ketika itu ketika saya sedang hidup di jalanan, tiba-tiba saya kok kepikiran, ah kayaknya ngerantap ke Surabaya, enak nih, makinnya saya ngumpul-ngumpulin duit, udah ada duit buat ongkos ke Surabaya, udah saya langsung pergi ke Surabaya, waktu itu ketika saya pergi di Surabaya, ya saya di sana, ibaratnya tidur di terminal, sama di stasiun Wonokromo, saya waktu itu, saya tidur di emperas stasiun Wonokromo, itu semalam, terus di masjid, di daerah Ketingtang, dekat kampus UNESA, Penyelitian Negeri Surabaya, UNESA, disitu dua hari, ketika saya sedang tidur di stasiun Wonokromo, ada satu orang, bapak-bapak, dia menawarkan saya untuk tinggal di rumahnya, dan bekerja, ya saya waktu itu ya puji Tuhan sekali, maksudnya saya dapat kerjaan, dapat tinggal, dapat makan gratis pula, akhirnya yaudah pas saya mau, akhirnya saya dibawa ke rumah bapak tersebut, di daerah Nginden, Nginden Hinton, dekat gereja Betani, jadi saya waktu itu disitu, kebetulan bapak ini punya usaha restoran, namanya restoran seri, dan itu restoran non halal, jadi setiap hari itu, kerjaan saya itu cuma menggoreng, lemak babi sebanyak 10 atau sampai 15 kilo per harinya, jadi saya goreng, saya goreng supaya si lemak babinya ini jadi minyak, untuk menjadikan bahan campuran makanan Chinese food, karena waktu itu kan mereselan Chinese food, saya iseng-iseng waktu itu ketika sedang goreng-goreng, iseng-iseng nyobain, saya iseng-iseng nyobain, saya bilang, enak, maksudnya dagingnya, oh enak gitu ya, maksudnya, dagingnya itu disitu saya, ah bodoh amat lah, yang diharamin kan, ibaratnya waktu itu saya pimpin kera saya nih, ah yang diharamin kan babinya, ini kan dagingnya, dagingnya mah gak apa-apa, babinya haram, dagingnya mah, halal, memang kayak gitu ya, saya makan-makan-makan enak, ketika saya disitu, mulai saya diajarkan masak, saya pertama dikerja di Bapak tersebut, Bapak Anto ini saya kerja sebagai, bukan cuci piring, ya bersih-bersih, ngepel apa semuanya, saya serabutan disitu, lalu naik lagi ke helper, ke helper koki, lalu ketika itu, ya mungkin Bapak Anto melihat saya ada, talenta untuk masak, jadi diajarkan saya masak, dan ya puji Tuhan, 3 bulan saya langsung menguasai masakan Chinese, dan saya langsung naik jadi koki, dan ketika itu, ketika serang 6 bulan, 6 bulan saya langsung ketemu, dengan salah satu customer, yang biasa dikangasaran, kebetulan beliau itu, manager daripada hotel Aston di Kupang, jadi saya ditawarkan mas, kalau mas mau, mau gak ngerantau ke Kupang NTT, saya bilang, wah kalau mas ngerantau sih pak, jangan tanya, saya mas siap aja kemana aja, mungkin diongkosin, saya bilang kayak gitu, yaudah kalau gitu, nanti kita kontak-kontakan, akhirnya kita kontak-kontakan, akhir, awal 2018, akhirnya saya terbang, ke Kupang, dengan beliau, dan saya masuk di hotel, di lokal di sana, yang dibawa naungan dari Aston tersebut, jadi, saya mulai kerja di sana, tahun 2018, tahun 2008, saya masuk ke Kupang, tahun 2008, waktu itu, dan akhirnya, selama berapa bulan, saya ketemu, ya, nona di sana, nona air mata, dan akhirnya, saya memutuskan, untuk menikah dengan dia, ya, puji Tuhan, dalam koneknya itu, kita dikaruniai, tiga orang anak, suatu pada satu malam itu, saya, mimpi gitu, mimpi, karena kebetulan, waktu itu, saya itu kayak modelnya, mungkin karena, orang Jawa, datang ke NTT, penyakit yang biasa, terkena itu, pasti ya, malaria, jadi ketika waktu itu, saya kena penyakit malaria, dan memang pikiran saya itu, waduh, saya bakal mati, saya bakal mati, jadi pikiran saya itu, yang ada itu, saya bakal mati, begitu, karena sakit tersebut, nah, ketika itu, di malamnya itu, saya mimpi, saya mimpi, saya berada di satu ruangan putih, satu ruangan putih, dan ruangan itu, tidak ada soal, tidak ada orang satupun, kecuali saya, ketika saya sedang mengamati, tiba-tiba ada suara, ada suara, yang bilang, kalau kamu ingin hidup, kalau kamu ingin selamat, dan kalau kamu ingin benar, dalam kehidupan kamu, kamu harus ikut saya, itu saya kaget, saya bangun-bangun, waktu itu setengah tiga, saya bangun kaget, setengah tiga, saya bilang, apa hal, ini maksud mimpi ini, saya mau, telpon, kayak saya yang di, tasik, tidak enak, karena ya, saya meninggalkan tugas, sebagai, pengajar TPA, di, tasik di sana, di banjar sana, akhirnya, saya coba, doa saja Tuhan, Ya Allah, maksud saya, maksud mimpi ini, apa gitu, nah, ketika itu, saya masih, kerja rutinitas, seperti biasa, pada suatu hari, saya pagi-pagi itu, tepatnya hari Minggu, saya iseng-iseng buka radio, nyeter radio di, di sana, di Kupang, ketika itu, ketika pas saya buka, ada radio Kaisaria, namanya itu, di Kupang itu, nama radionya itu, radio Kaisaria, nah, ketika saya, sedang, mendengarkan itu, tiba-tiba, pendetanya ini, sedang hotba, dan gak lama, dia bilang, Alkitab berkata, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup, tidak ada, seorang pun, yang datang ke surga, kecuali, melalui aku, saya bilang, wah, ini kayaknya, nyambung, sama, maksudnya, sama mimpi saya, saya langsung, di situ mulai, arti saya ini, mulai, pengen gitu, pengen, mengenal, apa ini, siapa ini, gitu, akhirnya, saya mulai kembali, buka lagi, Al-Quran, saya waktu itu, waktu di Kupang, memang saya tidak punya, akhirnya, saya pergi ke drama media, saya beli, Al-Quran terjemahan, jadi, saya mulai buka-buka lagi, lalu, saya, disambil, membuka-buka, saya sambil berdoa, Tuhan, tolong, berikan saya petunjuk, tolong, berikan saya petunjuk, ya Allah, karena saya tidak mau, mati masuk neraka, saya ini, apa sih, saya walaupun, tampang sangar, begini, maksudnya, kalau misalkan, masalah mati, saya pikir, wah, masuk neraka, masuk neraka, karena, ya memang, sepanjang, apalagi, kiai saya, waktu saya di pesantin itu, harus, kita ini, sholat benar-benar, sholat lima waktu ini, jangan pernah tinggal, puasa itu, jangan pernah tinggal, karena kan kemarin, saya waktu, saya nakal itu, saya sholat waktu juga, masih, ya, belang, jarang-jarang, Senin Kamis lah, makanya, bahkan saya itu, wah, kalau mati, saya meninggal, mati ini, masuk neraka ini, belum lagi, tersiksa di kubur, ditajak lagi, man roh buka, man kita buka, wah, rebut lagi, akhirnya, saya mencoba, menggalin, karena saya pengen selamat, ini dunia kheret, gitu, akhirnya, saya menggali, menggali, lalu, saya disitu, ketika pertama, saya buka, Alkitab yang, Alkitab Injil, waktu itu, minjam dari teman saya, non muslim, di Kupang, saya buka, dan ketika, saya iseng-iseng buka, saya main, buka-buka acak aja, karena kan, saya nggak tahu, maksudnya, susunan kayak, sekarang ini, misalkan, Yohanes berapa, saya mah main, bukanya truk, main buka, ketemulah, ya, ayat tersebut, gitu, bahwasannya, disitu, saya waktu itu, kayaknya, buka, wahyu, surat wahyu, yang surat wahyu, disitu, yang berkata, akulah, alfa dan omega, gitu, nah, saya langsung ingat, wah, ini kok, kayaknya, saya pernah baca, Al-Hadid, gitu, Al-Hadid itu, berkata, wal awal, wal akhiru, dialah yang awal, dan yang akhir, gitu, lalu saya, meresapi kalimat, daripada, Al-Quran ini, kok, kenapa, bahasanya itu kok, dua awal, wal akhiru, dialah, kenapa, bukan aku, ternyata, jangan-jangan, Allah ini, mau ngasih tahu, bahwasannya, dia itu, yang, bertunjungnya, kepada, Nabi Isa, waktu itu, pemikiran saya, gitu, lalu saya, buka lagi, Al-Quran, saya, waktu buka halaman, pertama, di Al-Baqoro, yang dikatakan, Zalikal Kitabu, Laroy Bafihi, Udalil Mutakhin, yang artinya, sesungguhnya, kitab itu, tidak ada keraguan, sedikit pun, bagi orang-orang yang bertakwa, lalu, saya lihat lagi, saya, baca pelan-pelan lagi, Zalikal Kitabu, artinya, sesungguhnya, kitab ini, lalu, saya, ingat lagi, perasaan, waktu saya belajar, Nahu Sorob, Nahu Sorob, ilmu-ilmu kitab, yang mempelajari, tentangnya, tata baca, cara Al-Quran, oke, harusnya, kan, bahasanya itu, kitabi, kalau artinya, itu kitab ini, tetapi, ini, kok artinya, kitabu, aturan artinya, itu kitab itu, berarti kan, kitab itu, adalah kitab, yang selain daripada, Al-Quran, ya, kita, apalagi, kalau misalkan, yang bukan dari, Al-Quran, ya, kecuali ya, Injil, sama Taurat, lalu, saya mulai di situ, tek, gimana ya, langsung, saya ini kayak, gue yang denger punya ini, sampai sekarang itu, saya pasti, gak bisa nahan air mata saya, karena, ini, ibaratnya, pujian yang, menumbuhkan, keimanan saya, kepada Tuhan Yesus, itu, sesendiri, jadi, pujian itu, ya, pribadi, yang mengenal hatiku, itu pujian yang, sampai sekarang, kalau saya denger itu, hati saya itu, langsung, gemeter, gitu, maksudnya, ingat, ini, pujian yang, membuat saya, apa, cinta, mula-mula, kepada Tuhan Yesus, dan, akhirnya, saya memutuskan, untuk, bergereja, di gereja, benar-benar, karismatik, pada waktu itu, dan, akhirnya, ketika saya, dapat rekomendasi, dari pendeta, di Kupang, untuk dipapis di Keva, saya pun berangkat, ke Keva, dan, saya di sana, ketemu dengan, ibu Gembala, dan, ibu Gembala, ketika dia, ketemu saya, dia langsung, bilang kepada saya, mas, mas ini, mas orang yang, terakhir, saya akan layani, di gereja saya, nah, saya waktu itu, pikirannya, enggak, apa ya, enggak, kemana-mana, begitu, oh iya, yang penting, saya bisa baptis, saya bisa, mulai hidup dengan, Tuhan Yesus, saya bisa, ibaratnya, mulai, ya, hidup dalam, Kristenan, saya bilang, lalu, akhirnya, saya dibaptis, pada hari Minggu, waktu itu, di bulan Februari, saya lupa, tanggal, tanggal berapa, waktu itu, yang jelas, saya ingat, bulan Februari, tahun 2011, saya, menerima, Tuhan Yesus, dengan, sepenuh hati saya, dan sepenuh jiwa saya, walaupun, saya tahu, tantangannya itu, nanti, saya pikir, ah, tantangan, makhluk saya belakang, yang penting, saya terima, Tuhan Yesus, yang penting, saya terima, keselamatan, yang penting, hidup saya, dibenarkan, oleh firman, masalah, nanti, tantangan, saya mau dikebukin, mau dibuang, mau diitumah, ah, harus, saya belakang, pikiran saya, yuk itu, jadi, selang, tiga hari, waktu itu, saya, rencana, mau pulang, ke Kepang lagi, hari Kamis, tetapi, tetapi, pada hari Rabu, setelah, ibu gembala, baptis saya, hari Rabu, ibu gembala, meninggal dunia, dan ternyata, benar, ucapan beliau, bahwasannya, saya ini, orang yang terakhir, yang dia layakkan, gereja di dia, gereja beliau, akhirnya, saya di situ, saya urungkan, pulang pada hari Kamis, karena saya, ya, ikut, saya begadah, maksudnya, ikut malam penghiburan, dari pertama, kedua, ketiga, malam penghiburan, saya ikut, dan, sampai beliau, ibu gembala ini, dimakamkan juga, saya juga ikut mengantarkan, beliau ke, tempat terakhirnya, dan, setelah selesai, saya langsung pulang, ke Kepang, dan di Kepang, Kepang, satu, dua hari, ketika datang, saya ngobrol, sama teman-teman, saya yang, seagama, dengan saya, orang-orang Kristen, di sana, mereka, di Tuhan, ya, langsung peluk saya, langsung cium saya, apalagi, ya, mungkin, bapak, ibu, tahu, bagaimana, anak keramahan, orang-orang yang tetih, yang tetap mendatang, ya, mereka langsung peluk saya, mereka cium saya, ya, mereka bilang, selamat datang, keajaran Tuhan, selamat datang, dari bagian kami, tapi, di bagian orang-orang yang, agama saya terdahulu, ya, puji Tuhan, saya mendapatkan, janjian yang sangat luar biasa, dan ketika itu, saya juga tidak tahu, siapa yang tembuskan, saya ini bisa dibapis, di Kefa ini, saya tidak tahu, tiba-tiba, nama saya itu tembus, orang-orang kantor agama, di sana, tahu, apalagi, ketua Pak Guyuban, karena saya di Kupang, itu bergabung dengan, Pak Guyuban, orang-orang Sunda, itu Pak Guyuban Mangle, di situ namanya, nah, di situ, ketika saya waktu itu, mau berangkat kerja, mau berangkat kerja, di tengah jalan, saya ketemu dengan, orang-orang, orang-orang yang, saya kenal ya, orang-orang Sunda sih, orang Sunda, sama orang-orang Jawa, di sana, nah, ketika itu, apa, saya ini, dikasih tahu, mas, dipanggil, sama, ini, gitu, dia, beliau itu, ketua, Pak Guyuban di sana, sama Bapak ini, gitu, dia bilang, mau apaan, gak tahu, katanya, dah perlu, ternyata, pas saya ikut dengan mereka, saya dibawanya, bukan ke rumah, ketua Pak Guyuban, tapi, dibawa ke rumah, kalau di sana, itu daerah Tova, kalau di Kupang, mungkin kalau anda, orang Kupang, mungkin tahu daerah Tova, itu saya dibawa dalam rumah situ, dan di situ, pas saya masuk ke dalam rumah, itu sudah banyak, orang-orang yang pakai sorban, pakai sorban, baju-baju putih, langsung, pas saya masuk, saya langsung dikunciin, dari depan, saya langsung dikunciin, dari depan, lalu, di situ keluar, satu orang, dia bilang, ini nih, orang ini nih, darahnya nih, halal untuk kita minum nih, dalam hati, wah, maaf, kita sayangin di sini, dalam pikiran waktu saya, masih pikiran-pikiran dunia, wah, maaf, ini saya, nah, lalu, habis saya di situ, ditampar, diludahin, sampai di, ya, maksudnya, habislah, pokoknya, saya sampai diludahin, ditampar, semua di situ, saya bilang, Tuhan, kalau misalkan, saya harus mati sekarang di sini, saya, siap, tetapi, Tuhan harus tahu, saya pengen lebih dalam lagi, kenal dengan Tuhan Yesus, jadi, saya mohon Tuhan, tolong-tolong saya, dan bukakan saya jalan keluar, waktu itu, abis dibaki-maki, saya dibentak-bentak, dibaki-maki, semuanya keluar, semua, mungkin, kalau bapak ibu tahu, ya, orang yang tentu, kalau misalkan, maki-maki orang, tahu lah, bagaimana mulutnya, akhirnya, saya sudah, saya waktu itu, ketika selesai berdoa, minta petunjuk Tuhan, saya bilang, tiba-tiba, saya refleks, mau buang air kecil, saya mau air kecil, saya bilang, saya bilang ke bapak ini, saya minta izin dulu, gak apa-apa, bapak, kalau misalkan, saya kawal saya saja, karena waktu itu, beliau mau datangin satu imam, yang gak tahu imam siapa, katanya, dia lagi dalam perjalanan, akhirnya, ketika saya ke kamar mani, ke belakang, saya lihat nih, di belakang itu, ada pintu gerbang terbuka, dan saya lihat, di sana itu, sedikit terkesannya lagi, itu banyak perumahan-perumahan, ya banyak perumahan-perumahan, akhirnya, sudah saya dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, saya pergi kabur terus, ya puji Tuhan, saya langsung pas keluar dari gerbang, tukang ojek lewat, datang, ya sudah saya naik ojek saja langsung, saya langsung datang, pulang ke mesa ya, di Kupang, nah, di situ, saya merasa benar-benar, ikut Tuhan Yesus itu, gak pernah mudah, bahkan, yang saya paling ingat nih, paling ingat sampai sekarang, saya ingat, perkataan teman-teman, seperjuangan saya, yang waktu ngerintis, kita membangun TPA itu, mereka bilang begini, lu dibayar berapa, PR, lu digaji, lu dikasih, dikasih mobil apa, lu dikasih harta berapa, kok lu mau, masuk Kristen, nah, saya bilang, saya tegaskan sampai sekarang, saya menjadi Kristen itu, bukan karena harta, saya menjadi pengikut Kristen itu, bukan karena dunia, bukan karena uang, atau diimbing-imbing ini, tetapi karena saya ingin selamat, saya ingin selamat, karena apa, karena Al-Quran sudah memberikan saya petunjuk, dan Al-Quran yang sudah menjadikan saya, sebagai orang Kristen, dan Al-Quran sendiri yang sudah menunjukkan, bahwasannya, Isa itu adalah, Allah itu sendiri, karena apa, karena dalam zat Maryam, Isa itu diciptakan dari firmannya, perkataannya, Allah dengan ucapannya, dengan kalimatnya itu, tidak pernah berpisah, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Tuhan, ya dari suaranya, makanya Isa itu adalah firman Allah, dan ketika kita ingin, apa, ingin mengenal Allah, dan kita ingin hidup dengan, kerajaan Allah, berarti kita harus melalui Isa, dan tidak ada lain, jaminan Nabi-Nabi, dari Nabi A sampai M, itu tidak ada jaminan, kecuali Nabi Isa, yaitu Tuhan Yesus, itu tersendiri, dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yaakub, sampai Muhammad, itu tidak ada jaminan, karena di Al-Quran itu, cuma menuliskan, Isa, yang diciptakan dari firman, yang jadi, yang kun, firman Allah, kun, jadilah, Isa, jadi kalau misalnya, saya meyakini, kalau saya memilih Tuhan Yesus, sebagai, jurus lama saya, saya tidak salah, karena apa, karena Isa itu, firman Allah, dan Isa itu adalah, Allah itu sendiri, nah, lepas dari situ, saya lepas dari cengkraman, dari orang-orang, yang bersorban itu, besok paginya, saya datangin lagi rumah itu, sama teman-teman saya, rumahnya sudah kosong, tidak ada orang, saya langsung, aneh gitu, kok, begini ya gitu, akhirnya sudah, saya bilang, saya terus, kuatkan iman saya, saya ibadah, saya berdoa, saya buatkan iman saya, lalu, saya dibilang, orang murtad lah, apalah, saya bilang, saya waktu itu, dibilang orang murtad, saya emosi, emosi kenapa, ya, maksudnya, saya ini murtad, kenapa gitu, orang saya mau, mau hidup dalam, kebenaran, supaya saya selamat, dunia keberat, kok dibilang murtad kan, aneh, dan ajaib, tapi saya setelah, dapat hikmah, biarin lah, mereka bilang, murtad kan, murtad itu kan, murid Tuhan Yesus, yang taat, kayak gitu, nah, ini saya, kalau misalkan saya, kesaksian, dimana, saya bilang, saya gak apa-apa, dibilang murtad dengan mereka, orang murtad itu, saya singkatkan, murid Tuhan Yesus, yang taat, gitu, jadi, lepas dari situ, saya terus hidup dalam, misalnya, walaupun, waktu itu, istri saya, masih dengan, agama yang lamanya, dan, mereka, keluarganya itu, ya, merasa, semakin tidak nyaman, dengan, ibaratnya, dengan keimanan saya, yang sekarang, gitu, akhirnya, keluarga, keluarganya, yang memutuskan, meminta, saya untuk, bercerai, dengan, istri saya, waktu itu, dan, waktu itu, sudah dikaruniai, tiga orang anak, disitu, disitu, saya mulai bimbang, saya mulai bimbang, saya mulai ragu, disitu, Tuhan, benar-benar menguji, keimanan saya, lu mau pilih, keluarga, atau, mau pilih, aku, kata Tuhan, seperti itu, ya, Tuhan Yesus, benar-benar nge-press, nge-press keimanan saya, nih, nge-press, saya, kamu mau pilih, keluarga kamu, atau, kamu mau pilih, keselamatan, lalu, disitu, saya mulai goncang, saya mulai goncang, saya terus berdoa, saya terus berdoa, lalu, ketika, saya sedang, ya, selesai berdoa, teman saya bilang, Fer, ingat, Tuhan pernah berjadik, satu orang kamu selamatkan, maka sisi rumah, akan diselamatkan oleh Tuhan, lalu, saya sedang berpikir, ingat, kamu menjadi sekarang, orang Kristen ini, ketemu saya, itu ada dua, dua alasan, kenapa kamu menjadi orang Kristen, tapi sekarang, saya tanya, emang alasannya apa, yang pertama, Tuhan Yesus sudah pilih kamu, karena apa, karena, Tuhan Yesus itu, tidak sembarangan, tidak sembarangan, tibatnya, menjadikan orang itu, menjadi muridnya, jadi, di dalam diri kamu itu, ada talenta, yang terbesar, walaupun, orang cacat sekalipun, walaupun, ada orang buta sekalipun, kalau misalkan, Tuhan melihat ada talenta, yang luar biasa dalam hidupnya, Tuhan akan memilih kamu, Tuhan akan memilih dia, lalu, saya bilang, ya mungkin juga ya, Tuhan, milih saya, mungkin saya ada talenta, yang saya tidak, saya belum sadar, apa talenta saya sebenarnya, sehingga Tuhan, milih saya, ya contohnya, kita milih, pil keada ya, kita lihat, wah ini orangnya benar, kalian tidak pilih lagi, mungkin seperti itulah, jadi, yang kedua, kenapa kamu bisa jadi orang Kristen, yang kedua, selain Tuhan milih kamu, ada orang Kristen, yang mendoakan kamu, supaya kamu selamat, itulah sewa saya, ingat gitu, aduh, dulu nih saya pernah nyakitin, teman-teman saya, orang Kristen, saya pernah bilang, ngapain sih lu, nyembah-nyembah, nyembah-nyembah, Tuhan, masa Tuhan, cuma pakai kelana, kain, kolor doang, terus disalit lagi, gitu-gitu, saya dulu pernah begitu, seperti itu, ucapan saya, pada orang Kristen, sebelum saya, menerima Tuhan Yesus, saya dulu sering menghina juga, jangan-jangan teman saya, mendoakan saya, atau ada orang yang mendoakan saya, atau bisa-bisa teman kerjaan saya, juga mendoakan saya, ah, pokoknya ya, saya bersyukur aja lah, sampai sekarang Tuhan sudah menyelamatkan saya, nah ketika itu, saya mulai mengambil keputusan, oke, gak apa-apa, saya kehilangan, ibaratnya kehilangan, istri, saya harus pisah, dengan istri saya dan anak saya, saya harus pisah, kalau saya sih secara pribadi, saya pisah sama istri saya sih ya, ya, itu mah, gampang lah, ibaratnya, dulu pembikiran saya, ah, gue masih muda ini, gue ganteng ini, nanti gue dapat lagi cewek lagi, buat jadi istri, itu yang, buat istri saya, tapi yang paling terberat, dalam hati saya itu, adalah, berpisah sama anak-anak saya, itu yang saya bikin, apa ya, goncang, tapi, saya selalu dikuatkan, teman saya, Tuhan, kalau Tuhan sudah menyatukan, kamu dengan anak-anak kamu, gak ada pera, orang seorang pun, yang dapat, misahin kamu sama anak kamu, gak ada, karena Tuhan sudah menyatukan, kamu, itu tuh, dadah-daging kamu, Tuhan gak akan pernah, misahin kamu sama anak kamu, gitu, pasti nanti Tuhan, bakal buka jalan, Tuhan juga pasti, bakal menyelamatkan, anak-anak kamu, supaya anak-anak kamu, juga ikut, pada kamu, karena apa yang penting, kamu, kuncinya, doakan anak-anak kamu terus, doakan, akhirnya sudah sepat, berarti saya, saya terima, ya, pisah dengan, anak-anak saya, nah, ketika sudah, kita sudah resmi berterai, disitu, akhir kontrak kerja saya, dengan, Hotel Aston, juga berakhir, tapi saya ditanya sama, HRD disana, yang menang, oper, kamu mau nerusin kontrak lagi gak, kita, kita masih ngebuka nih, ngebuka kesempatan buat kamu, untuk bergabung dengan kita lagi, saya bilang pak, saya, udah, saya pengen renangin hati saya dulu, saya pengen pulang ke Jakarta dulu, saya pengen, ya, pokoknya pengen, buka suasana baru dulu gitu, akhirnya, sudah, saya waktu itu pulang dari Kupang, tahun 2016, saya pulang dari Kupang, dan saya kembali ke Jakarta, dan di Jakarta, saya juga, apa ya, gak, gak, apa, gak putus gitu, maksudnya, Tuhan Yesus tuh, Tuhan tuh bener-bener, nguci-nguci banget, iman saya gitu, maksudnya, kamu nih bener-bener, pengen kerja sama aku, apa, mulia gitu, sampai Jakarta juga, saya masih terus, diuji oleh Tuhan, gitu, di uji, saya di, ya, di asingkan dari keluarga saya, selama, beberapa bulan, keluarga saya, ibu saya juga gak mau, apalagi kakak saya itu, kakak saya yang berbantu, paling nolak saya, paling, paling nolak saya, maksudnya gak terima saya, ini udah, saya hidup dengan, ya, kemampuan saya, dengan saya yakin, Tuhan gak akan pernah, bikin saya jatuh, sampai tersungkur, Tuhan pasti akan angkat saya, saya terlalu imani itu, dan saya selalu beribadah, akhirnya saya, sering, ya, ikut-ikut pelayanan, ikut-ikut, ya, kesaksian-kesaksian seperti itu, dan puji Tuhan, Tuhan itu semakin menguatkan saya, dan pada akhirnya, saya tetap, apa, tetap hidup, sebagai, tukang masak, dan ketika, tahun, 2000, ya, pokoknya saya, masak itu, terus kerja, tapi saya terus, berdoa sama Tuhan, walaupun, di dalam kerjaan saya itu, selama kehidupan saya itu, selalu, di, uji-uji masalah, uji-uji, tekanan-tekanan, dari sini, dari keluarga, dari orang lain, terutama dari, teman-teman saya, gitu, teman-teman saya, yang di Tasik Mulai itu, udah, 100% mutlak, gak mau kenal sama saya, sampai sekarang, sampai sekarang, saya kemarin, coba video call, ada teman-teman dari Facebook, coba video call, gak pernah diangkat, dan sampai sekarang, mereka gak pernah, terima saya, sampai sekarang, dan walaupun, saya masih, saya walaupun, saya tahu, tempat, taman pendidikan, akurannya, saya dirikan, dengan, tempat orang, teman saya ini, sampai sekarang, itu masih ada, dan masih berdiri, sampai sekarang, dan bapak, ibu, yang perlu tahu, lagu, Mars, taman pendidikan, akurannya, itu saya ciptakan, dan sampai sekarang, mereka masih nyanyikan, makanya saya, aduh, walaupun saya ditolak, tapi gak apa-apalah, lagu, ciptaan Mars, TPA saya, masih dinyanyikan, tapi ya, begitu hal, bagi saya sih, itu gak penting, karena saya, mencari itu, bukan mencari, dunia, saya pengen mencari, keselamatan, karena bagi saya, dunia itu, ibadanya, tempat ladang kita, untuk bekal kita, untuk hidup di, yang, abadi, yaitu di, kehidupan yang kedua, akhirnya, saya, seperti itu, saya ngontrak, di Jakarta, walaupun, ya, saya boleh akui, keluarga saya, ya, maksudnya, hidup orang yang berada, gitu, karena saya ditolak, di, asingkan, dan mereka juga, gak mau kenal saya, ya, saya tetap, ah, yang penting, saya gak pernah, negali Tuhan lah, Tuhan dari situ, buat saya itu, luar biasa lah, dan yang saya, paling, paling saya, apa ya, paling saya, yang gak pernah, ingkari itu, Tuhan Yesus, selalu menolong, menolong kita tuh, tepat pada waktunya, gitu, maksudnya, ada-ada aja, maksudnya, kadang-kadang, saya gak kebayang, dengan logika saya, bagaimana, Tuhan Yesus, menolong saya, nah, ketika, akhirnya sudah, saya, masih kerja, dan saya terus, berjuang, dan saya terus, ingin hidup, dalam, ya, dalam, Kristenan, dan, saya, waktu itu, ketika itu, saya mendapatkan, pemutusan kerja, di Jakarta, saya gak kerja, dan ketika, saya berdoa, Tuhan, saya ini, mau gimana, saya ini, bukan meragukan, kuasamu, saya ini, harus bayar kontrakan, harus bayar, ini itu, makan, minum, tapi, saya udah gak kerja, Tuhan, gimana ini, ya, pokoknya, saya berdoa, terus sama Tuhan, saya minta Tuhan, Tuhan, jangan pernah, siasihakan saya, jangan pernah tinggalin saya, jangan pernah, bikin saya jatuh, dan jangan pernah, bikin saya dipermalukan, oleh orang-orang, karena, saya percaya, orang yang, mengikut Tuhan Yesus, tidak pernah dipermalukan, dan saya percaya itu, sampai sekarang, lalu, di tahun, 2019, saya, saya iseng-iseng, pasang iklan, di OLS, lawangan kerja, untuk kopi, dan baru saya pasang, malamnya saya ditelpon, saya bilang, mas, siap gak, kita ke Papua, mas, siap gak, mau gak kita kerja di Papua, mas, mau kerja di Biak, gak, di Papua, saya bilang, ya kalau saya sih, jangankan Papua, Amerika, saya mau, yang penting diongkosin, kayak gitu, enggak, gak apa-apa, masalah tiket pesawat, semuanya, saya yang tangguh, saya dalam hati ini, Tuhan Yesus ini, dasar banget, cara kerja Tuhan Yesus itu, memang, maksudnya, luar biasa, saya pasang, iklan, DOX, ada orang telpon, orang itu, belum kenal saya, belum pernah ketemu dengan saya, dan belum tahu saya ini bagaimana, tetapi orang ini, bisa percaya, ngasih transfer saya, uang 1 juta, untuk akomodasi, dan tiket pesawat, jadi, saya langsung, saya bilang, haleluya Tuhan, ini benar-benar dasar, Tuhan ini benar-benar luar biasa, nih, cara melakukan ini, suatu-satu betul-betul, ya, amazing lah, maksudnya, luar biasa lah, bagaimana saya, ini orang yang, nggak pernah kenal saya, nggak pernah ketemu saya, nggak pernah tahu saya ini, gimana, emang orang ini, nggak pernah pikir, ah, jangan-jangan ini, dikiru saya nih, aja, jangan-jangan dia, nanti dia, saya transfer dia, dia ngilang nih, ganti nomor nih, gitu, tapi, Tuhan tuh emang, ya, luar biasa lah, orang yang, nggak pernah kenal saya, bisa berani transfer uang, 1 juta, dan bisa kasih saya, tiket pesawat, Jakarta, kebiak, dan pada waktu itu tuh, mungkin Bapak Ibu, udah tahu sendirilah, kalau misalkan, kita beli, tiket pesawat, pada hari-hari spesial, waktu itu, saya berangkatnya, tanggal 22 Desember, jadi, udah masuk liburan Natal, dan saya lihat, harga tiketnya itu, sekitar, 4 juta 800 rupiah, hampir 5 juta, tiket pesawat doang, dan orang ini, juga ngirim uang, 1 juta rupiah, buat saya, makan, minum di jalan, katanya begitu, nah ini, maksudnya, wah Tuhan nih, bener-bener nolong saya nih, bener-bener luar biasa, yaudah, saya dalam nolong Tuhan Yesus, saya berangkat, dia berangkat ke, biak, saya berangkat di biak, yang puji Tuhan, misalnya, Tuhan sudah menyiapkan, ini kamarnya, mas, saya lihat, Pak, ini kamarnya, nggak mewah, maksudnya, iya, maksudnya, kamar, OI, ada AC, Wi-Fi, situ, unlimited, bebas, bapaknya, super kencang, pas saya bilang, Tuhan, emang, bener-bener luar biasa, Pak, Yesus, emang bener-bener, dasar, maksudnya, menolong, umatnya yang percaya itu, nggak tanggung-tanggung, gitu, maksudnya, nggak pernah setengah-setengah, dan nggak pernah, ya, saya selalu, mengaminkan, bahwasannya, pertolongan Tuhan, itu, pokoknya the best lah, the best dari banding yang lain-lain lah, pokoknya the best lah, akhirnya, saya kerja di Biak, dan saya sepanjang di Biak, saya kerja di situ, saya bekerja dengan niagaji ya, lumayan, nah, ketika itu, saya ketemulah dengan, ya, sekarang jadi istri saya, jadi, saya ketemu di Biak, sebenarnya, saya dekat dengan istri saya ini, maksudnya, antara percaya diri dan nggak percaya diri, karena, saya dengan istri saya yang sekarang ini, perbedaan umurnya itu sangat, ya, sangat banyak sekali, kita beda, 16 tahun, jadi, istri saya kelahiran 1997, saya kelahiran 81, jadi, kita perbedaan usia itu, 16 tahun, gitu, dan, ya, kebetulan waktu itu sih, istri saya itu, di restoran kita itu, ya, termasuk, apa ya, maksudnya, idola lah, idola karyawan, idola karyawan, banyak yang ngejar-ngejar dia lah, sedangkan saya ini, ibadanya udah umur, udah umur 38, dia masih 21, saya bilang, ah, saya bilang, ah, untung-untungan, tapi, disitu saya mulai deketin, saya niatin, Tuhan, kalau misalkan, saya bisa dapetin dia, saya pengen bawa dia, saya ingin ajak dia, saya ingin bawa dia, bawa hidup dalam kekristianan, saya niatinya begitu waktu itu, yang saya niatin, kalau misalkan, saya dapetin dia, saya bakal menangkan jiwa dia, saya bakal selamatin hidup dia, saya akan bawa dia ke dalam Tuhan, saya janji Tuhan, saya dulu niatinya kayak gitu, dan puji Tuhan, diantara banyak, pria-pria yang ngejar-ngejar dia, akhirnya ya, istri saya itu, gak tau kenapa, milih saya gitu, mungkin, pemandangan dia, wajah saya mirip anjah semara mungkin, jalom semuanya, jadi dia pilih saya, tapi waktu itu, ya kita diuji juga gitu, diuji, akhirnya, istri saya ini, istri saya itu sebelum kita nikah, dia pulang ke kampungnya, pulang ke kampungnya, kampungnya itu di Bau-Bau, di daerah Sulawesi Tenggara, dia pulang, di daerah TKT dia pulang, saya masih menyelesaikan kontrak kerja saya, di Biak di Papua, BDF di Papua, saya habisin kontrak, setelah kontrak saya kerja habis, saya rencana pengen pulang, karena apa? karena, waktu itu situasi di Jayapura, di Papua, sedang panas, yang, kejadian kemarin, kerusuhan Papua, tahun kemarin itu, saya posisi masih di Papua, jadi saya pengen perpanjang kontrak, saya juga, yang ngeri-ngeri sedep lah, kayak gitu, maksudnya, takut, ya terjadi hal-hal yang, bukan saya, takut mati, bukan gitu, maksudnya, ya kita menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan, selagi kita masih ada kesempatan untuk, untuk selamat, supaya kita bisa, menyebarkan, mengabarkan kabar gembira, keselamatan Tuhan, dalam Tuhan Yesus ya, kenapa enggak gitu, akhirnya saya memutuskan untuk, tidak perpanjang kontrak, nah ketika-ketika itu, saya mau pulang ke Jakarta, tapi saya bilang ke, bos saya yang di Biak, saya pengen pulang pakai, kapal laut saja gitu, sambil saya telpon ke, ya, istri saya dulu, waktu itu belum jadi istri saya, jadi saya bilang, kamu mau ikut saya apa enggak, kalau kamu mau ikut saya, ke Jakarta, saya tunggu kamu di pelabuhan bau-bau, ya, dia waktu itu, istri saya itu, posisi keadaan, sudah tunangan, dengan orang, di sana gitu, sudah tunangan, bahkan, dia juga udah, rencana bulan depan, mau menikah dengan orang sana, lalu saya bilang sama, sama, istri saya, saya bilang, kalau, kita jodoh, kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, enggak ada orang pun, yang bisa memisahkan kita, di situ, saya tetap, saya, saya utarakannya, Tuhan, kalau misalkan, wanita ini ikut saya, saya bakal bawa dia ke dalam Tuhan, saya janji Tuhan, saya pasti akan bawa dia, saya akan bawa dia dalam keselamatan, lalu, sampai kapal saya berangkat, sudah mendekat di, pelabuhan bau-bau, dia ini masih, saya ini masih, ya maksudnya, ya iya, kayak gitu aja, tapi ketika jam, setengah dua malam, kapal saya sandar di bau-bau, itu saya itu, apa ya, kakinya dia itu, tadinya dia nggak mau ikut saya, gitu, tapi dia nggak tahu kenapa, kakinya tuh, ketanya tuh, nggak bisa, nggak bisa diem, pengennya tuh, jalan ke pelabuhan, jadi, seolah kakinya tuh, ada yang narik, gitu, kakinya tuh, ada yang narik, dia, akhirnya, itu dah, dia akhirnya, jam setengah dua, dia, shalom semuanya, ke pelabuhan, naik ojek ke pelabuhan, dan saya jemput di bawah, dan kebutuhan saya, waktu itu, memang sudah saya, sudah beli kartis buat dia, di biak tuh, saya sudah beli kartis buat dia, memang, tapi saya sih itu, saya, saya, apa, untung-untungan, maksudnya, ini tiket, dia ikut ya, saya, ini, maksudnya, hoki, kalau misalnya ikut ya, anggapan inilah, saya, ini, apa, buang setia lagi, gitu, saya niatnya, dan punya Tuhan, saya ikut, dan ikut ke Jakarta, dan kita akhirnya, waktu itu, kita, baru, apa ya, menikah, secara, bawah tangan dulu, waktu itu saya, ngikutin alur dia dulu deh, maksudnya, yang penting, saya bisa menyelamatkan, saya sih, waktu itu, ambil belajarnya, dari Rasul Paulus, saja lah, apabila, kita berada di tengah-tengah, orang yang berhukum, Yahudi, ya kita ikutlah, berlaku seperti orang, yang penting, niat saya, pengen menyelamatkan dia, pengen menangin, dia, akhirnya, sudah, kita disitu, dan disitu, keluarga dari istri, juga, nggak tinggal diam, begitu banyak, orang-orang pintar, di daerah, selawesi sana, yang ingin, mengguna, mensantet kita, mengguna-guna kami, dengan kuasa gelap, dengan ilmu hitam, tapi saya, langsung menantang, saya bilang, silahkan, kalian, pakai, orang tersebanyak apapun, tapi saya punya Tuhan, yang melindungi saya, nggak bakal tembus, ilmu kalian ke saya, puji Tuhan, sampai sekarang, walaupun, ya, waktu itu, ada goncangan-goncangan, akhirnya, Tuhan, tetap melindungi kita, Tuhan Yesus, tetap, hebatnya, selalu menjaga kita, selalu menjaga saya, dan istri saya, dan akhirnya, puji Tuhan, setahun, saya, menikah dengan istri, yang sekarang, baru tahun kemarin, tahun 2021, kami berdua, di karune anak, laki-laki, tepat pada tanggal, 14 Februari, pas hari valentine, kami sudah di karune, anak satu laki-laki, tapi ya, puji Tuhan, kado terindah, pernikahan saya, dengan itu, ada dua, tahun, kemarin, dan ini, karena yang pertama, ketika Natal, tahun 2020, saya lagi, diam dia, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau, apa, saya mau, ke gereja, atau gimana, disitu saya kaget, saya kaget, kamu benar enggak, kamu ngomong kayak gini, gitu, benar, bi, lama mau, ke gereja, akhirnya, saya masih kerja, di daerah Ciniare, waktu itu, akhirnya, dijem motor, saya ajak, istri saya, ke, gereja, di, Fatmawati, dan, sepanjang, saya lihat, istri saya itu, mulai, merasakan, ya, sentuhan dari jamah, roh, putus, disitu saya merasakan, dia merasakan, merasakan ada jamahan, begitu, dan, ketika pulang, saya tanya, gitu, kamu mau, perasaan kamu gimana, tadi, ke gereja, dia diem aja, terus, saya tanya lagi, memang kamu benar, mau, ikut Tuhan Yesus, dia masih diem, dia enggak mau jawab, gitu, dan, ketika waktu itu, ya, tepati, bulan Januari, dia langsung membulatkan, habis, mamah, mau, positif, mau ikut Tuhan Yesus, mamah, di baptis, di situ saya, saya bilang, Tuhan, di kado yang terindah, berarti, Tuhan, saya benar-benar, udah, ibaratnya, tepatin janji saya, saya sudah janji sama Tuhan, saya sudah nazar sama Tuhan, kalau saya bisa dapetin, wanita ini, saya bakal bawa dia dalam Tuhan Yesus, dan hari ini Tuhan akan jawab semuanya, ya, terima kasih Tuhan, terima kasih, akhirnya, pada, ya, Januari, tahun, tahun 2021, Yesus saya dibaptis, di daerah, Bintaro, waktu itu di gereja Bintaro, anak itu Tuhan, sampai sekarang, ketika isus saya tiba baptis, sebelumnya saya bilang, siap enggak, kalau ikut Tuhan Yesus itu, kita tuh, akan diuji, kita harus pikul salib, kita harus pikul salib, semuanya, kita harus merasakan, apa-apa, kita harus merasakan, kecegini di situ, jadi kalau, ya, halo, jadi, Tuhan masih merasa, apa, Tuhan masih menguji kehidupan kita, gitu, lalu, ketika, isus saya hidup baptis, Tuhan menguji lagi, kehidupan kami berdua, akhirnya, saya, keluar dari kerja saya, dengan, karena, resto saya, bangkrut, dikarena alasannya, katanya pandemi, corona, jadi, pesan saya tutup, dan saya enggak kerja lagi, sedangkan, saya di situ bingung, bisa saya sedang hamil, hamil tua, tapi, saya selalu yakin, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, makanya, saya coba, lambat kerja, dan saya puji Tuhan, dapat kerja lagi, di Jakarta Barat, dan, baru dua minggu, saya kerja, itu saya kontraksi, waktu itu, saya belum pegang, uang seperak pun, seperak pun, saya tidak pegang, karena, waktu itu, saya baru kerja, dua minggu, akhirnya saya, apa ya, saya berdoa, Tuhan, saya ini sudah enggak punya, uang seperak pun, untuk biaya bersalin, sedangkan, istri enggak punya BPJS, kita melahirkan normal, bilang, saya selalu, Tuhan pasti, tolong saya, saya yakin, Tuhan pasti tolong saya, dan puji Tuhan, ketika, puncak-puncaknya, kita diuji itu, ketika bidan, bilang, Pak, besok harus sudah keluar ya, jadi, tolong diselesaikan, biaya administrasinya, gitu, saya bilang, wah, Tuhan ini benar-benar, puji saya ini, benar-benar, dasar, tapi, saya masih percaya, Tuhan itu, enggak bakal ninggalin saya, Tuhan itu, enggak bakal ninggalin saya, ya, dan, paginya itu, saya ditelepon sama bos saya, Per, istri kamu sudah keluar dari, klinik, saya bilang, belum Pak, lah kenapa, ya ini, maksudnya masih kendala biaya, lah emang kamu enggak pegang uang, ya enggak lah Pak, saya juga baru kerja di Bapak, dua bulan, saya mau kasih pun juga, kan enggak bisa Pak, enggak enak juga, wah, yaudah kirim nomor keting kamu, akhirnya saya ditransfer, oleh bos saya, saya baru kerja dua minggu, bisa ditransfer, sekitar, dua jutaan lebih, sampai tiga juta, waktu itu, dan itu saya pakai semua, untuk bayar, biaya persalinan, misalnya, dan akhirnya penyituan, saya pulang, kontrakan, kita di sini hidup, masih tinggal di kontrakan, walaupun kita ngontrak, tetap ada, ya ada kuasa kasih Tuhan di sini, lalu saya bilang, Mah, kita ini, walaupun nanti kita dicaci, dimaki, dihina, ingat, Tuhan, ajaran Tuhan Yesus itu adalah, ajaran kasih, tidak pernah kekerasan, dibalas kekerasan, tidak pernah kebencian, dibalas kebencian, tetapi Tuhan itu selalu mengajarkan, kita kasih, dan, sampai sekarang, kita masih ngontrak, dan, Tuhan juga masih menguji kehidupan rumah tangga saya, sampai sekarang, bulan depan, akhir bulan ini, ya, restoran tempat saya kerja juga, akhirnya, mau tutup buku juga, mau tutup juga, saya bilang, saya bilang, Tuhan, bulan depan saya ini, nganggur, tapi saya yakin, Tuhan pasti buka jalan, buka jalan, pasti Tuhan kasih pekerjaan lagi, pada saya, supaya saya bisa menghidupi kehidupan anak saya, dan istri saya di sini, sampai sekarang, saya selalu meyakini, dan, Tuhan itu tidak pernah salah, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, dan saya juga tidak pernah menyesal, seumur hidup saya tidak pernah menyesal, saya memiliki keputusan untuk ikut Tuhan Yesus, sampai sekarang, saya tidak akan pernah menyesal, karena Tuhan Yesus itu teramat baik dalam kehidupan saya, walaupun, dalam kehidupan lama saya, saya begitu mencintai, agama saya dulu, tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, semuanya itu, ternyata, keselamatan adalah Tuhan Yesus, dan tidak ada yang bisa, tidak ada Tuhan lain, tidak adalah ilahi, kecuali Tuhan Yesus, tidak ada Allah sekalipun, sekalipun Tuhan Yesus, jadi, saya, ingin berbagi kesaksian ini, untuk, ya, saudara-saudara terkasih, yang, hidup dalam, Kristus, sampai detik ini, jangan pernah meninggalkan, dalam keadaan apapun, dalam keadaan selusit-selusit apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, karena ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus, keselamatan kita akan hilang, ingat, yang bisa menjamin kita masuk surga, yang kita bisa menjamin kita selamat, hanya Tuhan Yesus yang bersambung, yang lainnya itu tidak ada, yang berani menjamin, saya selama dalam Kristus tidak ada, kata insya Allah tidak ada, yang ada adalah, iya dan amin, iya dan amin. Jadi, itu sedikit kesaksian yang saya bisa berikan kepada saudara-saudara terkasih, saya harap bantuan doa, supaya saya dan istri, apalagi istri, baru mengenal Tuhan Yesus. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar, berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan, kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial, saudara, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan, gitu ya, untuk transportasi. Di sana, kami memang sangat melihat di sana, kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut, pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini, untuk rekan-rekan subscriber, bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini, bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian, kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peranatan oksigen, dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari bapak ibu, saudara-saudari, penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih telah menonton!